Sebelum dunia handphone dikuasai Samsung, dulu ada dua brand yaitu Nokia dan Sony Ericsson. Sebelum dunia handphone dikuasai Android, dulu ada namanya handphone Java. Sebelum dunia dikuasai handphone touchscreen, dulu ada namanya handphone dengan tombol-tombolnya. Oleh karena itu, handphone seperti Andromax Prime masih dicari dan diminati. Mungkin oleh orang-orang yang berusaha dengan handphone touchscreen, atau orang-orang yang ingin bernostalgia dengan kenangan-kenangan dunia. Andromax Prime bisa dibilang adalah kandidat yang tepat. Dengan sistem operasi Android yang dibilang masih mengikuti jaman, dan dengan tombol keypad yang seperti handphone-handphone Java. Tapi bagaimana kalau kita ingin main game Java di Andromax Prime ini? Apakah bisa? Gimana caranya? Langsung saja, cekipro. Pada video kali ini, saya akan membagikan bagaimana langkah-langkah bermain game Java di Andromax Prime. Mulai dari download game-nya sampai setting tombol-tombolnya. Ini saya pakai Andromax Prime, sudah jelek. Logonya, bring me the horizon. Oke, mantap. Caranya itu, yang pertama harus download dulu J2ML Loader APK-nya. Nah, ini saya sudah download, jadi saya tidak perlu download lagi. Buat teman-teman yang belum download, bisa klik link-nya di deskripsi. Ini saya sudah ada nih, J2ML Loader. Terus, kita buka Google ya. Kita cari gamenya di Google dulu. Di sini saya pakai browser Chrome. Nah, ini muncul dua situs ya. Yang pertama, PondKey. Yang kedua, ini. Yang mana tadi? Kedua, D2ML. Nah, saya seringnya download di D2ML ini. Tapi kalau teman-teman punya tempat download game Java yang lain, boleh. Yang penting gamenya bisa dimainin. Saya coba D2ML ya. Nah, ini sudah muncul D2ML-nya. Terus, masuk ke search games. Nah, ini kita tinggal masukin aja nama game yang mau kita download. Di sini saya mau main game PES ya. Jadi, kita ketik saja. Pro F Pollution Soccer Ini yang paling baru ini nih, 2016. Di sini, ini dimodif ya. Aslinya PES 2011. Gak apa-apa. Terus, pilih yang layarnya 240x320. Soalnya, HP Andromax Prime ini resolusinya sama kayak ini, 240x320. Kita tunggu download-nya. Terus, tips-nya nanti kalau misal muncul banyak pilihan. Misal nih, ini kan PES cuma satu nih munculnya. Saya mau nyari... Misal, Assassin. Nah, ini munculnya kan banyak. Misal yang ini ya, Assassin Creed 3. Ini kita pilih resolusi yang sesuai handphone kita, yaitu 240x320. Terus, pilih yang paling gede, size-nya. Karena biar gamenya bagus. Jadi, seperti itu. Ini kan banyak nih, ada yang satu, ada yang 400-an, ada yang 900-an, 1,3 MB. Dari yang paling gede. Karena makin gede, size-nya dia makin bagus. Terus, sudah ke-download tadi, size-nya langsung kita buka J2MA Loader-nya. Terus, arahin kursor ke tombol plus merah ini. Terus, geser ke folder tempat download gamenya tadi. Saya masuk ke folder download. Nah, ini PES-nya nih. Kita pencet. Ini lagi proses menginstall gamenya. Dikarenakan PES 2016-nya tidak bisa dimainkan. Akhirnya saya download lagi PES 2011. Kita setting dulu tombol-tombolnya ini. Melalui sini nih, menu ini. Geser ke pengaturan. Geser ke bawah. Terus, ini nih, pemetaan tombol. Nah, ini kita pilih angkanya saja yang diperlu diisi. Isi. Setelah itu, pilih kembali. Terus, kita pertahan lama di gamenya. Pilih pengaturan. Kita nyalakan virtual keypad-nya di cintang ya. Setelah itu, kita mulai. Oh ya, nanti ini saya cuma taruh tombol soft key ke kiri dan kanan sebagai pengganti tombol ini. Soalnya kalau kita pencet ini, contohnya ya. Tombol kanan ini, dia bakal muncul pengaturan seperti ini. Jadi ketika ada tombol yang membutuhkan tombol ini, kayak ini next atau back, dia nggak akan kepencet. Makanya saya masih kasih tombol virtual ini. Left and right ini. Nah, ini caranya, setting-nya. Nanti kalau teman-teman hidupin virtual keypad untuk pertama kalinya, itu akan muncul semua tombolnya. Dari arah, tombol ini, tombol ini, sama angka-angkanya ini. Jadi caranya, ke pengaturan umum. Terus pilih tombol tersembunyi. Nah, ini yang dicentang ini yang nggak ditayangkan ya. Nggak ditampilin. Bisa dicentang semuanya, kecuali tombol L, R. Seperti itu. Langsung kita oke saja. Kita langsung main, coba ya. Kita aktifin suannya saja. Ini suara HP saya sember ya. Kita beli single player. Match mode. Next saja ya. Saya main pakai. Nah, ini manret. Mew. Kita lawanin. Lawanin FC Chelsea ya. Nah, default saja lah. Nah, ini back-nya kan kalau pakai ini nggak bisa. Nah, kalau mau ngeback, jadi saya... Mana nih kursornya? Nah, saya pakai ini nih, back-nya. Pakai pencet tombol virtual ini. Nah, bisa oke. Langsung play saja lah. Langsung skip saja lah kita main ya. Endang apa ya? Oh, itu 0 lah. Endang. Terima kasih. ya kira-kira seperti ini cara mainnya saya juga sudah mendownload banyak game java nanti kita coba mainin juga ya Oke tunggu sebentar Aduh nabrak guys ini sama kayak yang di Android ya ya Terima kasih telah menonton Abyss Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton